Saya selalu bilang di training-training saya ke sini, terkadang stakeholder itu dia menggunakan gadget yang betul-betul terbaru dan terkemuka merek brandnya itu. Tapi yang dia bisa hanya seperti yang dulu-dulu punya, SMS aja, baca WA untuk telepon, tiga itu aja, yang lain dia nggak bisa. Betulnya yang kita sebut ya masih kolonial, perlu disruption di situ. Lalu pelayanan yang kita majukan sampai dengan hari ini dua, sebenarnya sesi 11 dan 12 itu kita bicara tentang pelayanan, yaitu paradigma baru. Nah sekarang hospital itu sudah paradigma baru dalam pelayanan ke sini, sudah nggak bisa lagi seperti dulu. Nggak bisa lagi pasien datang kita melengos aja untuk lihat dia, udah nggak bisa. Pasien datang ya kita harus tadi senyum itu menular, harus menerima dia dengan baik. Nggak bisa lagi tunggu dia datang misalnya, dia datang dia tanya harus kita lihat mukanya aja begitu. Nggak bisa lagi. Nah, dengan demikian untuk menguatkan 11 rangkaian sesi itu ke sini, ya hari ini adalah customer atau pasien itu adalah nomor satu. Kakak pernah punya narasi yang saya ingat itu, bahwa kalau rumah sakit dan klinik tidak ada pasien, tutup, tutup. Tidak ada kelangsungan satu bisnis rumah sakit maupun klinik tanpa pasien. Tidak ada, Kak Sini. Itu juga. Itu dia. Karena saya pernah bilang, atau kita berdua pernah bilang yang, ya rumah sakit dan dokter harus berani mengiklankan diri, kan Kak Sini. Ya. Karena Kak Sini, semua iklan tuh. Kak Sini, kalau kita buka sosmed itu, rumah sakit dan klinik tanpa pasien, dokter berpraktek hari apa sekarang, dokter paling top. Itu kayak artis. Ya setidaknya artis. Ini ikik, artis... Ini Facebooknya. Itu ya. Artis di streamiat, artis untuk lakukan untuk live-live seperti kita ini. Itu Kak Sini. Nah, ini adalah cara-cara dan metode yang mau tede yang dapat langsung diaplikasikan. Menjadi persoalannya mau merubah atau tidak. Tapi kalau saran kita hari ini, Kak Sini harus berubah. Ya, harus berubah. Berarti, Coach, pada kesempatan kita hari ini, kita harus berterima kasih kepada customer-customer kita yang telah setia mendengar ya, Coach. mengikuti dan menonton acara kita hari ini. Acara kita selama ini, Coach. Betul Kak Sini. Jadi kalau kita cerita dengan customer, ya, atau pasien, ya kita juga punya customer dan pasien yang setia mendengarkan kita. Ya, kita kan melayani mereka. Ya, Coach. Kita berdua melayani mereka. Baik, Coach. Coach, saya jadi teringat, Coach, pada tujuh elemen ataupun yang dapat digunakan untuk menguatkan personal branding, Coach. Eh, personal branding, apa? Seperti intelektual, emosional, spiritual, dan finansial. Bila keempat hari ini dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan kompetensi dan menuju pada pribadi-pribadi yang berkualitas dalam melayani customer atau pasien-pasien di rumah sakit dan klinik. Ini penjelasannya seperti apa, Coach? Ah, ini betul. Kasih ini hebat. Pelayan jadi host, tapi nulis semua ya yang kita bicarakan satu sampai sebelah sesi itu ya. Betul. Ya, betul. Nah, penjelasannya adalah begini. Nanti kita akan bicara tujuh elemen itu ya. Tapi tujuh elemen itu dalam perbincangan kita dari sesi satu sampai sesi sebelah kemarin dan masuk di sesi terakhir ini, itu kan kita mengangkat intelektual dulu itu. Gimana kita menjual diri kita, personal branding kita menjual diri dalam kononitasi positif ya, kan? Positif ya. Ya, karena apa? Personal branding itu tujuannya untuk orang kenal kita, tuh. Ada istilah tidak kenal maka tidak sayang, kan? Nah, itu dulu. Untuk itu dibutuhkan intelektual yang baik untuk bisa menerima satu perubahan. Ini intelektualnya itu. Kalau intelektual kita tidak baik, ya perubahan mungkin dia akan terima sepele-sepele aja. Ah, ini tidak mungkin nih. Banyak orang yang bilang bahwa corona itu kan tidak ada, katanya. Kecenderungan mau ke situ, Kak Sini. Kecenderungan mau ke situ. Nah, kemudian ini juga harus sudah intelektual baik. Emosionalnya pun juga akan baik, kan? Akan menjadi baik. Kalau intelektual dan emosional baik, biasanya spiritualnya juga pasti baik. Dan ini tiga elemen ini akan mendatangkan, menciptakan finansial secara otomatis. Yaitu intelektual, emosional, kemudian spiritual itu. Nah, bila keempat metode ini atau cara ini kita kelola dengan baik, maka dengan sendirinya kompetensi kita akan terbentuk di situ. Kompetensi kita akan meningkat di situ. kemudian karena kompetensi kita menjadi baik, maka akan terbentuklah manusia-manusia atau pribadi-pribadi yang mampu melayani dengan baik berdasarkan intelektual dan emosional itu. Begitu kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.